Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat berbahagia anak-anak dan pada hari ini saya memperkenalkan nama saya Bapak Indra Soekamto pegang bidang studi olahraga untuk kelas 8 dan pada hari ini saya akan memberikan materi pelajaran yaitu bab 1 tentang permainan bola besar yaitu sepak bola tolong anak-anak siapkan bukunya, buku paket penjasos kes untuk kelas 8 yaitu buka alaman 35 sampai alaman 39 permainan sepak bola harus dapat menguasai dasar-dasar permainan sepak bola seperti satu, mengumpan dan menendam bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar itu pada halaman 35 sampai 36 sana bisa dilihat dan bisa dipahami anak-anak lalu yang kedua, dasar-dasar permainan sepak bola yaitu dapat mengiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar tiga, dapat menahan bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar bisa dilihat alaman 36-37 empat, dapat menyundul bola atau mengheading bola dengan melakukan beberapa teknik seperti badan dan pandangan ke arah bola yang akan disundul sepak bola adalah permainan yang menyenangkan untuk dapat memainkannya, kita perlu menguasai berbagai gerak dasar diantaranya, mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak ke arah gawang aktivitas menggiring bola dengan kaki bagian dalam cara melakukannya adalah sebagai berikut berdiri, sikap melangkah dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang badan condong ke depan letakkan bola di depan kaki kanan bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan lakukan gerakan tersebut berulang-ulang untuk mengontrol bola menggiring bola dengan kaki bagian luar berdiri sikap melangkah dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang badan condong ke depan letakkan bola di depan kaki kiri bagian dalam segaris dengan kaki kanan bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian luar dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan lakukan gerakan tersebut berulang-ulang hingga kamu dapat mengontrol jalannya bola gerak dasar lain yang perlu dikuasai dalam permainan sepak bola adalah menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam berdiri sikap melangkah rileks kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang pandangan ke arah datangnya bola julurkan kaki kanan ke depan ke arah datangnya bola pada saat akan menyentuh bola kaki ditarik kembali ke belakang bola dihentikan di samping kaki kiri gerak dasar pertama adalah mengumpan menggunakan kaki bagian dalam cara melakukannya adalah posisi awal berdiri menghadap ke arah bola kaki tumpuan diletakkan di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke arah teman yang akan diumpan kedua lengan di samping badan agak telentang pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci pandangan tertuju pada bola kemudian lakukan gerakan dengan menggunakan salah satu kaki ditarik ke belakang lalu diayun ke depan ke arah bola perkenaan kaki pada bola tepat di tengah-tengah bola usahakan agar saat menendang posisi kaki berada tepat di tengah-tengah bola untuk akhir gerakan berat badan dipindahkan ke depan mengikuti arah gerakan dengan pandangan mata tetap ke depan gerak dasar permainan sepak bola berikutnya adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar cara melakukannya adalah dimulai dengan sikap awal berdiri menghadap ke arah bola kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola kedua lengan di samping badan agak terentang pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci kemudian pandangan mata terpusat pada bola selanjutnya bergerak dengan menarik ke belakang kaki yang akan digunakan untuk menendang lalu diayunkan ke depan ke arah bola bersamaan dengan itu kaki diputar ke arah dalam dan perkenaan kaki tepat pada sisi dalam bola gerakan diakhiri dengan pemindahan berat badan ke depan mengikuti arah mengumpan lalu untuk berikutnya saya berikan tugas untuk merangkum rangkuman dari nomor 1 hingga nomor 4 jadi buatlah rangkuman tentang permainan sepak bola dari nomor 1 sampai nomor 4 demikian materi yang saya sampaikan dan ini saya berikan soal harus dijawab dan dikerjakan di kertas double polio juga yaitu 1 soal 1 jelaskan gerak spesifik pengumpan dan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam terus yang kedua soal kedua jelaskan gerak spesifik pengumpan dan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian luar 3 jelaskan gerak spesifik mengiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam 4 jelaskan gerak spesifik menahan bola dengan menggunakan kaki bagian luar ada soal 4 yang harus dikerjakan dengan menggunakan kertas polio double polio ya disana ya itu saja yang dapat saya berikan mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan dapat mengerjakannya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati